Halo semuanya, kali ini saya akan berbicara tentang pen tablet dan cara untuk install, setting, dan pemakaiannya. Ada berbagai macam jenis pen tablet yang beredar di pasaran yang bisa kalian pilih. Tiga merek pen tablet yang terkenal adalah Wacom, XP-Pen, dan Huion. Berhubung saya cuma pernah pakai merek Wacom, jadi saya tidak bisa beri review tentang merek lain. Yang pasti harga Wacom lebih mahal dibandingkan XP-Pen dan Huion. Tenang saja, pen tablet dengan harga standar pun sudah cukup bila kalian baru ingin mencoba digital drawing. Jadi, pilih saja pen tablet yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau saya sekarang memakai Wacom Intuos 4, dulu saya beli di tahun 2011, jadi kurang lebih sudah 10 tahun saya pakai. Dan masih lancar sampai sekarang, kecuali pen stylusnya yang terpaksa saya beli baru karena yang lama rusak akibat sering jatuh dan saya utak-atik. Langkah pertama sebelum memakai pen tablet, kalian perlu menginstall drivernya terlebih dahulu. Kalian bisa mendownload setup drivernya di website brand pen tablet yang kalian beli. Karena saya memakai Wacom, saya akan ke website wacom.com. Klik menu support dan klik drivers dan download di sini. Di sini kalian bisa ketik nomor model Wacom yang kalian pakai. Kalau punya saya, modelnya PTK640. Jika kalian tidak tahu nomor model pen tablet yang kalian punya, biasanya ini tertulis di bagian belakang pen tablet. Kemudian pilih operasional system yang kalian pakai. Saya pakai Windows 10, jadi saya pilih yang ini. Kalau operasional system kalian di bawah Windows 7, klik older version. Di sini kalian bisa cari driver yang sesuai. Begitu drivernya selesai di-download, sambungkan USB pen tablet dengan komputer dan buka drivernya. Akan muncul user agreement. Klik accept wila 7. Driver akan terinstall secara otomatis. Selanjutnya, kalian perlu merestart komputer. Bila ingin segera restart, klik tombol sebelah kiri. Untuk merestart di lain waktu, klik tombol yang kanan. Setelah menginstall driver, pen tablet sudah bisa digunakan. Kalian juga bisa mengatur pen pressure dan express key pen tabletnya di settingnya. Untuk membukanya, kalian bisa cari di search bar. Ketik Wacom tablet properties dan buka aplikasinya. Pastikan pen tablet kalian sudah tersambung ke komputer. Di sini ada pilihan functions dan pro pen. Functions ini muncul bila model pen tablet kalian punya tombol untuk hotkeys di sekitarnya. Kalian bisa mengatur setting hotkeysnya di sini. Bentuk settingnya menyesuaikan model pen tablet. Untuk Wacom Intuos 4, bentuk settingnya kira-kira seperti ini. Atur sesuai yang kalian inginkan. Kemudian di setting pennya, kita bisa mengatur pressure, sensitivitas, dan fungsi tombol di penna. Tip fill semakin ke arah firm, kalian akan perlu semakin menekan pen stylus ke tablet. Kalian juga bisa tekan customize untuk mengatur kerva pressurnya. Dan tilt sensitivity untuk mengatur sensitivitas kemiringannya. Tip double click distance untuk mengatur jarak waktu untuk double click. Selanjutnya di menu eraser, ini bila pen stylus kalian memiliki tombol eraser di ujung penanya. Sama seperti di menu pen, kalian bisa mengatur pressure dan fungsinya. Ada juga menu options. Pen button mode ini bisa dipilih. Hover click, di mana saat pen stylus mengambang di atas tablet, kalian tetap bisa pakai tombol yang ada di stylus. Sedangkan klik dan tap, kalian perlu tekan tombol dan mengetuk ujung penna di tablet. Kemudian tablet light brightness untuk atur cahaya lampu tablet. Pressure compatibility untuk menyesuaikan pressure penna dengan program yang hanya support 1024 pressure levels. Terakhir, disable all tablet buttons untuk menghentikan semua fungsi tombol hotkeys di pen tablet. Jika ingin mengembalikan semuanya ke setting awal, klik tombol default. Klik OK bila sudah selesai. Cara memakai pen tablet cukup mudah. Kalian cuma perlu menggoreskan pen stylus di tablet sembari melihat ke layar komputer. Sama seperti ketika menggunakan mouse. Memang berbeda dengan display tablet, di mana kita tinggal menggambar di layar. Pen tablet membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang berbeda. Kalau saya, biasanya menaruh pen tablet persis di depan layar laptop. Menggambar pen stylus dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk menekan shortcut keys di keyboard. Makanya kebanyakan shortcut saya atur di sebelah kiri agar mudah dicapai. Satu lagi tips, saat membuat garis di program untuk menggambar digital. Kalian bisa berlatih untuk menggerakkan lengan saat membuat garis panjang. Ini sebenarnya juga berlaku saat kalian menggambar secara manual. Karena bila kita menggambar dengan tangan saja, batas garis yang bisa dibuat tidak sangat panjang. Jadi, untuk menggambar garis panjang yang mulus, menggunakan pergerakan lengan lebih efektif. Dan ini juga untuk menghindari carpal tunnel, di mana pergelangan tangan sering terasa sakit karena menggambar atau menulis dalam waktu yang lama. Tentu saja ingat untuk istirahat sesekali dan meregangkan tubuh. Menggunakan pen tablet dengan posisi baik juga penting untuk menghindari kondisi kesehatan buruk lainnya. Nah, itulah cara untuk menginstall, setting, dan memakai pen tablet. Jika ada pertanyaan seputar ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like untuk mendapatkan notifikasi tentang video berikutnya. Have a nice day and see you!